Pedang Bunga Wee Jilid 14 Di tengah bentakan keras, ujung pedangnya membentuk sekilas cahaya tajam langsung menusuk ulu hati Kian Hao Tiada bersenjata, melihat datangnya ancaman yang begitu hebat ia cuma bisa berkelit ke samping belaka. Namun pemuda Sipeng itu tak mau lepas tangan begitu saja, ia lanjutkan pengejarannya ke depan, serangan pedang dilancarkannya semakin gencar hingga membuat Lim Kian Hao jadi kalang kabut. Ong Wee Jilid 14 yang menyaksikan keadaan sahabatnya jadi gelisah, buru-buru ia melemparkan ikat pinggang warna kuning yang berhasil ia rampas tadi ke arah Kian Hao sambil berseru. Lim Heng, tangkap senjata ini gunakan untuk menghadapi serangan kunyuk dogol itu titik. Tatkala Lim Kian Hao menyambut datangnya ikat pinggang tersebut, segera ia getarkan ikat pinggang tersebut keluar. Tidak ampun lagi pedang tawan kena di belenggut kencang-kencanak dan tak bisa terlepas lagi, agaknya pedang pemuda tadi adalah senjatu mustika, terbukti setelah terbelenggu tidak seperti pedang Kian Hao tadi segera tergencet patah jadi beberapa bagian, pedang itu terbelenggu. Oleh ikat pinggang itu dan melekat rat-rat sedang kedua belah pihak berusaha untuk menariknya ke arah belakang. Aduh celaka! Salah seorang padri tua itu menjerit kaget, ruyung merak emas dari sute telah terjatuh ke tangan bajingan jahat itu, hal ini sama halnya dengan memberi sayap buat harimau ganas. Kakek tua Sipeng itu menghuatirkan keselamatan putranya, buru-buru ia ke bas pedangnya maju membantu. Dalam keadaan gemas sekuat tenaga lim Kian Hao betot ikat pinggangnya, dan begitu hebat tenaga betotan tadi sampai-sampai pemuda itu beserta pedangnya tertarik ke muka. Cahaya pedang dari si kakek tua itu dengan cepat mengurung seluruh tubuh Kian Hao sehingga memaksa si anak muda itu harus menunjukkan kelihayannya, tangannya diangkat ke atas lalu, digetarkan keras-keras, tenaga Seng Pemuda Sipeng tidak memadahi Kian Hao sehingga ia tak kuasa menahan diri, pedangnya segera terlepas dari genggamannya. Pada saat yang bersamaan pula serangan dari si kakek tua itu telah tiba, ia segera putar senjata dan menangkis ancaman tersebut. Ikat pinggang berwarna kuning itu masih tetap membelenggu pedang panjang pada ujungnya maka terpaksa Kian Hao harus putar senjata untuk menghadapi serangan-serangan gencar dari kakek tua itu. Walaupun ia tidak lancar menggunakan senjata tadi, namun dengan andalkan ilmu silatnya yang beraneka ragam serta tenaga dalam yang amat sempurna untuk sementara waktu ia berhasil membendung seluruh serangan gencar dari orang tua itu. Sementara itu setelah pemuda Sipeng kehilangan pedang, ia mundur ke sisi kalangan dengan wajah murung dan sedih. Sekarang ia baru tahu kalau musuhnya itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Perlahan-lahan gadis cantik itu maju menghampiri ke sisi tubuhnya, kemudian dengan suara lembut ujarnya. Bukankah sejak tadi aku sudah berkata bahwa dia sangat lihari sekali, sudah kuna sehati dirimu jangan berkelahi dengan dirinya karena kau musti kalah, siapa suruh kau tidak mau menurut. Ucapan ini sangat menyinggung perasaan pemuda Sipeng tersebut. Hawa amarahnya kembali berkobar dalam dadanya, ia meraung keras, kemudian dengan tangan kosong menubruk ke arah punggung Kian Hao. Ketika itu Lim Kian Hao sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi serangan-serangan gencar dari si kakek tua itu, ia sama sekali tidak memperhatikan keadaan belakang, dengan begitu punggungnya jadi terbuka dan gampang terserang. Tampaklah tubrukan itu segera akan mengena sasaran, tiba-tiba di saat yang amat kritis itulah dari sisi kalangan berkelebat lewat sesosok bayangan manusia disusul dua buah serangan yang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaram kilat. Serangan pertama telah menghalangi tubrukan dari pemuda Sipeng itu, sedangkan serangan kedua bersarang telak di atas dada pemuda tadi sehingga badannya mencelat ke belakang dan muntah darah segar. Mendengar suara gaduh di boskang tubuhnya Lim Kian Hao berpaling, ia temukan orang yang barusan membantu dirinya bukan lain adalah Hong Bue Echi, dengan sinar mata penuh rasa berterima kasih ia melirik sekejap ke arahnya. Dalam pada itu dengan badan gemetar gadis cantik tadi kembali menyembunyikan diri di sudut ruangan. Si kakek tua Sipeng itu jadi terperanjat tak kalah menyaksikan putranya terluka, ia segera menghentikan serangannya dan lari menghampiri tubuh pemuda tersebut. Ketika ditemukan bahwasannya lelaki itu muntah darah dan jatuh tidak sadarkan diri, ia jadi amat sedih bercampur gusar. Bajingan. Teriaknya, berani benar kau turun tangan keji terhadap putraku. HMM siapa suruh ia melancarkan serangan bokongan dari belakang punggung orang terhadap manusia pengecut macam dia sudah sepantasnya kalau dijatuhi hukuman yang setimpal dengus Hong Bue Echi Sinis. Lonte busuk. Teriak kakek itu semakin gusar, sambil mencekal pedang ia segera loncat ke depan. Ini hari jangan harap kau bisa loloskan diri dari ujung pedang loohu. Titik. Lim Kian Hao segera melepaskan pedang yang terbelenggu di ujung ikat pinggang itu dan dilemparkannya ke arah Hong Bue Echi sambil berseru. Nona Ong, sambut pedang tersebut dan apabila tidak terpaksa janganlah melukai orang. Setelah menyambut datangnya pedang itu belum sempat Hong Bue Echi buka suara, cahaya pedang si kakek itu sudah menggulung tiba, terpaksa ia mengepos tenaga untuk menyambut datangnya serangan lawan. Tenaga serangannya tidak sekuat tenaga Kian Hao, tetapi gerakan tubuhnya jauh lebih ringan dan lincah, di tengah serangan-serangan gencar yang dilancarkan si kakek tua itu meski ia rada keteter namun dengan andalkan kelincahan badannya setiap kali ia berhasil loloskan diri dari ancaman bahaya. Sementara itu Tian Sim Tai Su telah berpaling memandang sekejap ke arah tiga orang padri tua itu lalu berkata, Su Heng sekalian ruyung merak emas milik Xiao Te telah lenyap, harap Su Heng sekalian suka bantu Xiao Te untuk merani pasnya kembali. Air muka tiga orang padri tua itu berubah keren dan membesi, tanpa mengucapkan sepatah katapun dari pinggang masing-masing mengambil keluar sebuah ruyung lemas yang berbentuk seperti ikat pinggang, warna ruyung itu adalah keperak-perakan, hijau membesi serta merah membara. Bentuk maupun ukurannya persis seperti ruyung yang berada di tangan Tian Hao. Daem waktu singkat ketiga orang padri tua itu sudah menyebarkan diri membentuk posisi segitiga dan mengurung Lim Tian Hao di tengah kalangan. Tai Su bertiga adalah padri agung seru Lim Tian Hao dengan wajah serius. Apakah kalian pun hendak mengerubuti diriku secara masal titik? Merah padam selembar wajah padri tua yang bertuarna keperak-aperakan itu, segera jawabnya. Untuk menghadapi seorang bajingan tengik macam dirimu, buat apa kami harus menuruti peraturan bulim dengan satu lawan satu? HMMM justru kami hendak membinasakan dirimu lebih cepat berarti lebih baik titik. Kalian semua keledai-keledai gundul yang bermata tak berbiji, mulut kamu semua tidak bersih dan memaki diriku dengan bajangan tengik HMMM padahal kalianlah yang sebenarnya pantas disebut manusia goblok yang tidak punya otak. Tiga orang padri tua itu jadi amat gelusar mendengar seruan tersebut, tiga buah ruyung lemas bagaikan hembusan angin puyuh segera menggulung keluar. Lim Kian Hao menanti dengan hati tenang, hawa murninya disalurkan ke seluruh badan, menanti serangan. Lawan telah tiba ia baru putar senjata ruyungnya dan terjadilah suatu pertempuran yang amat seru di tengah kalangan itu. Mula-mula Hwasio tua yang bernama Tian Simtaisu itu cuma menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan, tetapi lama-kelamaan ia jadi kaget juga setelah menyaksikan keampuhan Lim Kian Hao, ia termenung sejenak. Akhirnya dari belakang meja sembahyangan ia mengambil keluar sebuah toyapotung dan terjunkan diri pula ke dalam kalangan. Dengan demikian keadaan Lim Kian Hao semakin runyam, senjata yang biasa ia gunakan adalah sebilah pedang, kini harus menggunakan ruyung lemas, bukan saja merasa tidak biasa, bahkan menghadapi pula serangan-serangan gencar yang semuanya ditujukan untuk mencabut selembar jiwanya, ia makin kelabakan, seluruh tenaga dalam yang harus dikerahkan untuk mempertahankan diri. Tenaga dalam yang dimiliki tiga orang padri tua itu jauh di atas tenaga dalam dari Tian Simtaisu, jurus serangan dalam permainan ruyung pun jauh lebih sempurna. Untuk menghadapi mereka bertiga sudah cukup kerepotan apalagi sekarang bertambah dengan ancaman toya besi dari Tian Simtaisu, maka tidak sampai belasan gebrakan ia sudah kecapaian setengah mati, keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, lengan yang digunakan untuk mainkan ruyung pun terasa linu dan sakit. Ketika suatu saat ia punya kesempatan untuk berpaling, tampaklah olehnya Ong Bwe Eci pun kena terdesak hebat. Oleh serangan serangan gedencar kakek tua itu, ia jauh lebih banyak bertahan daripada menyerang dan keadaannya kritis sekali, berarti keadaan mereka semakin bahaya. Agaknya si kakek tua silpeng itu sangat mendendam terhadap kedua orang muda muri ini, terutama sekali setelah putranya terluka, terdengar ia berteriak keras-keras. Tai Su Sekai En, perketat serangan kita harus cepat-cepat binasakan sepasang anjing laki perempuan ini. Sambil berseru permainan pedangnya pun semakin dipergencar, membuat Ong Bwe Eci tak sanggup mengerahkan tenaga untuk menghindarkan diri lagi, terpaksa gadis itu harus gertak gigi menerima semua serangan dengan keras lawan keras hingga keadaannya makin berbahaya. Lim Kian Hao sendiri pun makin bertarung makin lelah, ia sadar keadaan sangat tidak menguntungkan dirinya, dengan hati sedih bercampur gusar segera teriaknya. Sungguh tak nyana aku bakal mati di tangan kalian manusia-manusia goblok yang tidak punya otak, di kemudian hari apabila dunia persilatan dilanda bencana pembunuhan masal, maka kalianlah yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Tian Sim Tai Su tertawa dingin. Asal kami berhasil membinasakan kau bajingan tengik yang terkutuk berarti dalam dunia persilatan telah kehilangan seorang bibit bencana serunya. Menyaksikan orang-orang itu belum juga sadar dari keadaan yang sebenarnya, Lim Kian Hao mendongkol bercampur gusar, hawa amarah berkobar dalam dadanya, dengan kerahkan seluruh sisa tenaga yang dimilikinya ia ayunkan ruyungnya ke depan. Pelahak ruyung tadi dengan telak menghajar di atas tongkat besi tersebut, diiringi suara bentrokan nyaring, tongkat tersebut seketika patah jadi dua bagian. Namun pada saat itulah tiga buah ruyung dari Hua Osyo Hua Osyo tua itu sudah menyapu datang dari tiga arah yang berlawanan. Si anak muda itu dipaksa harus njotkan badan untuk menghindarkan diri, ambil kesempatan itulah Tian Sim Tai Su menyodorkan kutungan toyanya ke arah depan. Dengan demikian keadaan dari Lim Kian Hao Osyo diamat berbahaya sekali. Berada di tengah udara si anak muda itu segera sambit ruyung pun ke arah gadis cantik itu sambit berteriak gusar. Siluman perempuan kali ini apa yang kau harapkan segera akan terwujud titik. Ruyung itu meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, agaknya Tian Sim Tai Su takut gadis itu tak kuasa menahan diri, maka pada saat yang bersamaan ia tarik kembali serangannya dan membabat ke arah ruyung tersebut dengan sekuat tenaga ia berhasil menangkap senjata tadi. Tian Sim Tai Su terperanjat mimpi pun ia tidak menyangka kalau gadis cantik yang kelihatan lemah lembut itu memiliki tenaga dalang yang begitu sempurna, ia lupa menarik serangannya sehingga tongkat tadi segera menghantam ke arah tubuh gadis tersebut. Gadis cantik itu tertawa dingin, ruyungnya digetarkan mendatar ke muka, mengikuti datangnya serangan Toyota di senjata tersebut meluncur ke depan. Tampaklah cahaya berkelebat lewat batok kepala Tian Sim Tai Su yang gundul tahu-tahu sudah berpisah dari tubuhnya dan terjatuh ke atas tanah, darah segar munkrat keluar keempat penjuru. Menyaksikan peristiwa ini tiga orang padrit tua lainnya jadi amat terperanjat dengan wajah melengak, buru-buru mereka tarik kembali ruyungnya dan berdiri menjublak. Gadis cantik itu sama sekali tidak pilih kasih, ruyung pun dibabat ke muka lebih jauh, laksana bayangan setan badannya menubruk ke muka dengan dasyatnya. Beru-buru-buru-buru darah segera kembali munkrat keempat penjuru membasai lantai, kembali tiga sosok mayat menggeletak di atas tanah tanpa kepala. Aduh celaka teriak yang hao keras-keras penyakit edan dari iblis wanita ini kumat lagi, ayo cepat kita. Nonabwe, kau, terdengar kakek tua silpeng itu pun berseru kaget sambil berdiri menjublak. Sinar metu yang amat tajam berkelebat lewat dari ujung metu gadis itu, ruyungnya digetarkan ke muka menyapu ulu hati kakek tua tersebut. Melihat datangnya ancaman si kakek tua silpeng itu jadi terperanjat buru-buru pedangnya diputar ke depan hendak menangkis, namun belum sempat ia bergerak tahu-tahu ujung ruyung lawan sudah bersarang di atas dadanya. Kakek tua itu menjerit ngeri, dadanya berlobang dan darah segar munkrat keluar membasai seluruh lantai, tidak sempat berkutik lagi tubuhnya roboh binasa ke atas tanah. Perbuatan keji gadis cantik itu tidak sampai di sana saja, ruyung lemasnya dibuang ke atas tanah dan ia sambar pedang panjang dari mayat kakek tua itu kemudian ditusukkan ke arah tubuh Ong Bwe Eci. Sejak gadis cantik itu melakukan pembunuhan masal Ong Bwe Eci sudah bikin persiapan melihat datangnya ancaman ia segera putar pedangnya menyambut, sementara badannya cepat-cepat mundur ke belakang. Pedang itu tergetar oleh tenaga serangan sang gadis yang amat kuat itu sehingga terbang ke angkasa, untung Ong Bwe Eci sempat menghindarkan diri. Gadis cantik itu ada maksud mengejar lebih jauh, namun pada saat itulah Lim Kian Hao telah turun tangan, pelapaknya berkelebat melancarkan serangan sedangkan tubuhnya menubruk ke muka, dengan telapak tangan ia tabok ujung pedang lawan. Agaknya gadis itu benar-benar juri terhadap Lim Kian Hao, sebelum pedangnya sempat melukai Ong Bwe Eci. Ia sudah geserkan senjata itu ke samping kiri. Perempuan siluman kau benar-benar sudah eh dan teriak Kian Hao keras-keras. Badannya bergerak ke depan dan sekali lagi melancarkan sebuah serangan menghantam dadanya, gadis itu tidak menghindar maupun berkelit, ia biarkan telapak si anak muda itu menghajar dadanya, diiringi bentrokan dasyat gadis itu mengeluh lirih. Perasaan yang timbul dalam hantaman ini ternyata jauh berbeda sewaktu Kian Hao melancarkan cengkeraman tempo dulu, ia merasa tangannya menyentuh sesuatu yang lunak dan halus, ia tak mengerti mengapa serangannya tadi tak berhasil melukai dirinya. Sinar metu buas yang memancar keluar dari sepasang metu gadis itu mendadak lenyap tak berbekas, sebagai gantinya muncullah suatu cahaya aneh dan sukar dilukiskan dengan kata-kata di atas mukanya, kemudian sang tubuh pun segera meleset mundur ke belakang. Lim Kian Hao mengira gadis itu akan melancarkan serangan kembali ke arahnya, buru-buru ia putar sepasang telapak mencengkeram urat nadi gadis cantik itu. Suatu senyuman manis mendadak tersungging di ujung bibir gadis itu, kena senyuman manis ini Kian Hao tergiur, sepasang tangannya yang semula mencengkeram urat nadi gadis itu erat-erat pepun segera jadi kendor, sebab ia merasa bahwa senyuman ini laksana seng suria muncul di ufuk timur, bagaikan bunga mawar yang sedang berkembang, indah menawan dan mempesonakan hati. Cantik, wajahnya benar-benar cantik hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Misterius, tingkah lakunya benar-benar misterius sehingga sukar untuk dipecahkan dengan akal. Kecantikan macam ini serta kemisteriusan macam ini membuat ia jadi tergiur, terpesona tatkala ia genggam tangannya, begitu tergiur sampai ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Dan waktupun seolah-olah berhenti, waktu sesingkat itu terasa amat lama bagaikan beratus-ratus tahun lamanya. Beberapa saat kemudian ia baru mendusin dari lamunan, ia teringat kembali bahwa gadis cantik ini bukan lain adalah HW Etian Moli yang dengan susah payah dicari, dikejar dan ditangkap untuk dibinasakan tenaga dalamnya segera disalurkan ke seluruh tubuh, si anak muda itu bermaksud menghancurkan tulang-tulang tubuhnya. Tetapi secara tiba-tiba gadis itu menarik tangannya hingga terlepas dari genggaman si anak muda itu kemudian merabah dadanya dan berbisik dengan suara lirih. Dwe Hoa dengan penuh rasa hormat menanti kedatanganmu di depan sana. Habis berkata badannya melayang ke depan, bagaikan seekor kupu-kupu ia melayang keluar lewat pintu pagoda dan lenyap dibalik kegelapan. Dengan termangu-mangu lim kian HOO berdiri di tempat sambil mengawasi bayangan punggungnya berlalu dari sana, lama sekali ia berdiri tertegun di sana kendati bayangan tubuhnya sudah lenyap. Mendadak terdengar suara hlaan nafas ringan berkumandang datang dari belakang tubuhnya, buru-buru ia berpaling, tampaklah orang yang barusan menghlaan nafas bukan lain adalah Hong Bwe Chi, ia jadi kebingungan dan tidak habis mengerti melihat sikap gadis itu. Tampak Hong Bwe Chi tersenyum lalu berkata, Lim Heng, bagaimanapun juga kau tetap seorang pria titik. Nada ucapannya penuh dengan nada menyindir dan mengejek. Merah jengah selembar wajah kian HOO, ia tahu Hong Bwe Chi sedang mencertawakan dirinya karena tidak tega membinasakan gadis cantik itu, dengan nada kikuk segera sahutnya. Nona Ong, aku telah salurkan hawa murniku untuk membinasakan dirinya, tetapi tenaga seranganku sama sekali tak berdaya menghadapi dirinya titik. Tentu saja Ong Bwe Chi tak mau percaya dengan penjelasan tersebut, ia tetap berdiri sambil tertawa. Buru-buru lim kian HOO membuka tangannya sambil berseru. Kalau kau tidak percaya boleh periksa tanganku, warna merah darah yang ada di teiap aku adalah bekas mengerahkan tenaga dalam masih belum hilang titik. Tetapi ketika ia buka telapaknya kembali si anak muda itu berdiri tertegun, ternyata tatkala gadis cantik itu hendak berlalu, ia sudah tinggalkan batu pualam berbentuk bunga Bwe itu di dalam gemgamannya, entah kepandayan apakah yang telah digunakan sehingga ia sederipun sama sekali tidak merasa. Batu pualam giyok B.S. itu masih tetap utuh namun rantai emas yang ada di ujung batu pualam itu sudah berubah jadi seutas serat tipis yang halus, buru-buru kian HOO menuding emas tersebut sambil berseru. Coba kau lihat, rantai emas ini pun telah berubah jadi serat-serat emas yang tipis oleh tenaga tekananku titik. Air muka Ong Bwe C. Rada berubah, ia segera mengangguk. Siao Moai tidak berani mencurigai watak serta perbuatan Lim Heng, Katanya, hanya saja aku lihat agaknya iblis wanita itu sudah menaruh rasa cinta terhadap diri Lim Heng. A-a-a-a-a-a hal ini mana bisa terjadi harap Nona jangan ajak diriku untuk bergurau, seru kian HOO dengan wajah berubah jadi merah padam. Meninggalkan Giyok B. E.S. mengambil mutiara, hal ini pada umumnya menunjukkan apabila kedua belati pihak saling menaruh hati sekalipun Lim Heng ingin memikir pun pada saat ini tak mungkin lagi pesannya sebelum berlalu tadi mengatakan bahwa ia akan bertemu kembali dengan dirimu di perjalanan depan, agaknya iblis wanita itu tidak menaruh suatu perasaan jahat pun terhadap diri Lim Heng. Selesai mendengar ucapan tersebut, Lim Kian HOO baru sadar bahwa pakaian bagian dadanya sudah tersingkap, batu Giyok B. E.S. itu berada di sana namun sebutir mutiaranya telah lenyap sungguh taknya narabaan gadis itu menjelang berlalu dari sana tadi bukan lain adalah mengambil mutiara tersebut. Si anak muda ini jadi gelisah, serunya, sekarang bagaimana baiknya benda tersebut merupakan benda mustika dari keluargaku, bahkan benda itu sangat bermanfaat bagiku. Disimpan dalam sakunya, kan jauh lebih haman daripada Lim Heng bawa sendiri. Goda Ong B. E.C. kembali sambil tersenyum. Melihat gadis itu kembali menggoda, Lim Kian HOO tak bisa berbuat lain kecuali menahan rasa malu bercampur gelisah. Terdengar Ong B. E.C. menghela nafas kemudian berkata kembali. Gadis cantik macam dia benar-benar merupakan incaran dari setiap mata pria, setiap lelaki akan bergerak hatinya setelah berjumpa dengan dirinya apabila dia adalah seorang gadis yang normal. O-O-O sungguh halangkah baiknya titik. Lim Kian HOO tak kuasa menahan diri lagi, dengan wajah merah padam teriaknya. Nona Ong, harap kau jangan menggoda diriku lagi, dia adalah seorang iblis wanita yang sudah banyak melakukan kejahatan, aku tidak tertarik kepadanya, yang selalu kupikirkan di dalam hati adalah bagaimana caranya membinasakan dirinya dari muka bumi titik. Siaw Mo'ai tiada maksud untuk menggoda, dengan kepandaian silat yang ia miliki sekarang boleh dikata tiada tandingannya lagi di kolong langit, tidak mungkin kalau kita hendak membinasakan dirinya dengan cinta kasih, mungkin dengan demikian ia akan mengurangi berbuat jahat. Dosa-dosa hal ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak mungkin bisa kulakukan titik. Sementara Ong Buwee Chi akan buka suara, tiba-tiba tampaklah pemuda si peng yang menggeletak di atas tanah mulai menggeiat dan merontah bangun, akhirnya ia mendusin dan buka matanya. Benda pertama yang berhasil ia lihat adalah batu pualam giyok BS yang berada di tangan Kian HOO, dengan cepat ia loncat bangun kemudian berteriak penuh kegusaran. Bajingan keparat kau telah apakah diri Nona Buwee titik. Belum sempat Lim Kian HOO memberi penjelasan, si anak muda si peng itu telah menemukan pula empat sosok mayat yang menggeletak di atas tanah, ia semakin sedih lagi, teriaknya sambil menangis. Bajingan keparat, sungguh keji perbuatanmu, sambil berteriak ia menubruk ke depan, Ong Buwee Chi yang ada. Di sisinya dengan cepat turun tangan menotok jalan darahnya, setelah itu Seng Telapak diangkat siap membabat batok kepala pemuda itu. Nona Ong Buru-Buru Lim Kian HOO menghalangi niatnya, mengapa kau hendak membinasakan dirinya titik. Iblis wanita itu sengaja membinasakan beberapa orang ini dengan menggunakan ruyung lemas di tanganmu, kemudian meninggalkan pula seorang saksi hidup, jelas ia ada maksud menjatuhkan tanggung jawab atas hutang darah ini kepada dirimu, apabila kita tidak membunuh dirinya maka kesalahpahaman ini tak akan tercuci bersih sepanjang hidup, terutama sekali kalau berita ini sampai tersiar di luaran, bukan saja kau tak dapat menancapkan kaki lagi di dalam dunia persilatan, bahkan sepanjang hidup kau tidak akan bisa hidup dengan aman tenteram. Siapa benar siapa salah suatu saat tentu akan jadi jelas dengan sendirinya, kata Kian HOO sambil geleng kepala, sekalipun orang lain bakal menaruh salah paham sepanjang hidup terhadap diriku, aku ak pun tidak bahkan melakukan perbuatan ini a. Dengan pandapengan mendalam monggwe eci melirik sekejap ke arahnya dan berkata, walaupun beberapa orang ini bukan orang-orang kenamaan di dalam dunia persilatan, namun ilmu silat yang mereka miliki tidak lemah, hubungan serta asal-usul mereka tentu luar biasa sekali, apabila kau biarkan pemuda ini berlalu maka di kemudian hari kau bakal menjumpai kerepotan yang tiada terbanyaknya. Soal itu sih tidak mengapa, dalam bertindak aku selalu mencari ketenteraman hati, asalkan aku tidak pernah berbuat, maka sekalipun dunia bakal ambruk pun aku tidak akan ambil pusing, lagi pula kerepotan yang ku hadapi sudah cukup banyak, sekalipun bertambah dengan kerepotan lain pun tidak mengapa. Titik. Sungguh taknya Nalim Heng mempunyai kebesaran jiwa yang demikian hebat, Siaw Moai merasa sangat kagum. Perkataan semacam ini tak perlu kau utarakan, lebih baik cepat-cepat kita bereskan mayat yang bergelimpangan di tempat ini. Tentang soal itu sih tak perlu kita lakukan, dalam keadaan seperti ini tak mungkin bisa kita selesaikan masalah ini dengan baik, Aku lihat lebih baik biarlah si pemuda ini saja yang membersih mayat tersebut setelah jalan darahnya bebas titik. Lim Kian Hao berpikir sejenak, ia merasa ucapan ini cengli juga maka ia mengangguk. Ucapan Nona sedikit pun tidak salah sahutnya, malam ini kita beristirahat semalam, besok pagi kita lanjutkan pengejarannya terhadap jejak iblis wanita itu, bahkan kita pun harus mencari suatu akal guna menaklukan dirinya titik. Ong Bue Eci berpikir sejenak kemudian menjawab, ditinjau dari persiapan-persiapan yang kita hadapi ini hari. Sekalipun tak usah kita cari dirinya, ia bakal mencari sendiri kita, apakah kau sudah lupa dengan pesannya tatkala hendak meninggalkan tempat ini? Bue Hoa menanti kehadiranmu di perjalanan sebelah depan, peduli jalan manakah yang kita tempuh, ia bisa mengejar bahkan melampaui diri kita dengan demikian. Bukan kita yang menguntik dirinya, justru malahan dialah yang menguntik diri kita, sedang mengenai dengan care apa kita hendak menaklukan dirinya, soal ini sulit untuk dikatakan lebih baik kita hadapi perubahan tersebut sesuai dengan situasi ketika itu. Lim Kian Hao O mengangguk berat, sebelum ia meninggalkan tempat itu si anak muda tersebut telah meninggalkan beberapa huruf besar di atas tanah dengan memakai cairan darah yang terkenang di lantai. Tuisan itu berbunyi sebagai berikut. Orang yang membunuh manusia-manusia ini adalah Siapa yang akan percaya dengan tulisanmu itu seru Ong Bwee Chi sambil tertawa. Peduli orang lain mau percaya atau tidak, pokoknya kita harus tinggalkan pesan agar orang lain tahu bahwa kita berdua tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ong Bwee Chi tersenyum dan tidak menjawab, mereka segera berlalu dari pagoda itu. Belum lama sepasang muda-mudi itu meninggalkan ruang pagoda, sesosok bayangan putih muncul kembali dalam ruang pagoda tersebut, kemudian dengan cepat merubah tulisan yang ditinggalkan Lim Kian Hao O itu jadi. Orang yang membunuh manusia ini adalah Lim Kian Hao O serta Ong Bwee Chi titik. Gaya tulisan maupun nadanya persis seperti apa yang ditinggalkan Kian Hao O semula. Seng Surya memancarkan sinarnya menyoroti sebuah jalan raya di sebelah timur kota Lok Yang, Lim Kian Hao O dengan menunggang seekor kuda jempolan diiringi Ong Bwee Chi yang berbaju hitam melakukan perjalanan cepat melewati jalan raya itu. Dalam waktu singkat kuda-kuda jempolan itu sudah jauh meninggalkan bayangan tembok kota yang tinggi, di hadapan mereka muncul gunung nan hijau dengan hutan yang rimbun. Gunung itu tidak terlalu tinggi namun indah menawan hati, di kaki gunung mengalir sebuah sungai di mana cahaya memantul keempat penjuru ketika dibiarkan oleh permukaan air. Suasana amat sunyi senyap, angin berhembus sepoi-sepoi di bawah sebuah pohon lio yang rindang duduk seorang kakek sedang mengail ikan, suasana nyaman sekali. Tatkala Lim Kian Hao menjumpai kegembiraan kakek tua itu mengail ikan di tepi sungai, tak tahan ia mengherla nafas dan bertekata. A-a-a-a-a-ai, di kolong larngit ketenangan jiwa merupakan suatu hal yang sukar dicapai, teringat dua tahun berselang setiap hari aku cuma tahu berpesiar, minum arak dan bikin syair, hidup senang dan penuh kebahagiaan siapa sangka dua tahun kemudian setelah terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, setiap hari hanya diburu oleh persoalan, entah sampai kapan aku baru bisa mencicipi kehidupan yang aman tentera macam itu lagi. Semua masalah yang ada di kolong langit bersumber pada hati sanubari manusia itu sendiri, di tengah kerepotan belum tentu tiada waktu senggang, di antara waktu senggang pun belum tentu tiada kerepotan, ujarong bweci sambil tersenyum. Kau lihat si kakek tua itu begitu senggang dan gembira duduk di bawah pohon sambil mengail, namun apakah kau pernah bayangkan seandainya makan malamnya nanti harus menunggu sampai ikan hasil kailannya ini ditukarkan dengan beras? Aku rasa apabila demikian adanya maka kegelisahan hatinya saat ini jauh lebih panas dari teriknya sinar matahari di tengah siang hari bolong. Mendengar ucapan dari Nona barusan aku jadi berpikir bahwa persoalan yang ada di kolong langit belum tentu terlalu menarik. Memang begitu persoalan yang ada di kolong langit tiada persamaannya dan tiada keseragaman, perubahan yang sering terjadi kadangkala mirip dengan awan di angkasa, Kau mengatakan persoalan itu akan berubah jadi demikiannya akan berubah, kau mengatakan tidak berubah belum tentu akan berubah, maka untuk menilai suatu masalah tidak dapat ditinjau dari suatu sudut belaka. Tadi Lim Heng mengatakan bahwa berkelana di dalam dunia persilatan merupakan suatu pekerjaan yang berat. Namun apabila kita tinjau dari perasaan serta kepuasan, apabila kau bisa menolong yang lemah menindas yang kuat bukan kah hatimu akan merasa sangat gembira sekali. Bagus, tepat sekali, ucapan Nona telah menggetarkan hatiku teriak si anak muda itu dengan semangat berkobar kembali. Ong Bue Eci tertawa hambar, mereka segera larikan kuda mereka ke sisi kakek tua ini, kebetulan sekali tali kail di tangan kakek itu bergoyang agaknya ada ikan yang sedang makan umpan sehingga menggetarkan bel kecil yang sengaja dipasang di ujung kail. Namun kakek tua itu tetap tak berkutik, ia sudah tertidur pulas bersandar di sisi pohon, terhadap pancingannya ia tidak merasakan sama sekali. Lim Kian Hao jadi tertarik oleh kejadian itu buru-buru serunya kepada si kakek tua itu. Eloo tiang, ada ikan tersangkut pada matuk kailmu titik. Kakek tua itu tetap membungkam, agaknya ia tidak mendengar teguran tersebut. Menanti Kian Hao berteriak beberapa kali lagi, kakek tua itu baru menggeliat dan buka matanya, ia tidak memandang ke arah sepasang muda-mudi itu namun meludah ke dalam sungai sambil memaki. Kalian dua orang bajingan cilik, sudah setengah harian lamanya looho menunggu di sini, sampai sekarang kalian baru datang titik. Di sekeliling tempat itu tak ada orang lain, Lim Kian Hao segera merasa bahwa makian tersebut ditujukan kepada mereka, ia jadi melengak, pikirnya. Aku tak pernah mengikat tali permusuhan dengan kakek ini, karena aku lihat metu kailnya bergerak dan takut ikan tersebut keburu lari, maka ku bangunkan dirinya, sungguh tak nyana sebagai imbalannya aku dicaci maki, kakek ini benar-benar tak tahu diri. Dalam hati ia gusar namun perasaan tersebut tidak sampai diperlihatkan di atas wajahnya. Tampaklah si kakek tua itu angkat kailnya maka terlihatkan di atas sebuah benang terdapat dua metu kail dan di atas setiap metu kail tergantunglah seekor kura-kura kecil sebesar telapak tangan. Sekali lagi Kian Hao tertegun. Sebenarnya ia sedang maki diriku ataukah sedang maki kura-kura tersebut, pikirnya. Perlahan iahan si kakek tua itu menarik senar pancingannya ke atas daratan, dua ekor kura-kura yang mulutnya terkait di mata kail tampak merontar-ronta tiada hentinya dengan wajah yang sangat menderita. Terdengar kakek tua itu kembali memaki. Sepasang bajingan tengik, kembatianmu sudah berada di ambang apintu, berani benar kau pentang cakar mau unjuk kelihayan. Mendengar ucapan itu Lim Kian Hao merasa amat gusar, dalam hati ia pikir ucapan tersebut terang-terangan sedang memaki dirinya, namun Ong Bwee Chi yang ada di sisinya segera menjauhi lujung bajunya sambil berbisik lirih. Lim Heng, jangan bergerak secara gegabah, mungkin saja orang lain sedang maki kura-kura itu titik. Walaupun ucapan ini diutarakan amat lirih, namun berhasil ditangkap juga oleh si kakek tua itu, ia lantas tertawa ringan. Tepat sekali. Serunya, Lohau sedang memaki dua ekor kura-kura ini, harap kalian berdua jangan menaruh salah paham. Suwaktu ingatan mendadak berkelebat dalam menak Kian Hao, ia merasa pendengaran serta penglihatan kakek tua itu tajam sekali, dia tentu bukan nelayan biasa. Ucapannya barusan terang-terangan sedang mencaci maki mereka berdua, namun Kian Hao sekalian tak bisa berbuat apa-apa sebab orang lain sudah menerangkan lebih dahulu, maka sambil paksakan diri bersabar mereka tetap menahan diri, dalam pada itu si kakek tua tadi kembali buka suara memaki. Dua orang bajingan cilik yang sudah bosan hidup, Lohau berbelas kasihan hendak mengampuni selembar jiwamu, ayo cepat sifat kuping enyah dari sini. Lim Kian Hao benar-benar tidak kuasa menahan diri lagi, kali ini makian tersebut sudah jelas ditujukan kepada mereka, karena si kakek tua itu telah menyimpan matukailnya serta menangkap kedua ekor kura-kura itu di tangan. Siapa sangka sebelum mereka melakukan sesuatu, tiba-tiba kakek tua itu ayunkan tangannya melemparkan kembali dua ekor kura tersebut ke dalam air sungai. Bahkan seakan-akan di belakang punggungnya tumbuh sepasang mata, ia mengetahui semua tingkah laku dari Lim Kian Hao, sambil tertawa segera ujarnya kembali. Hei Koan, harap jangan gusar Lohau sedang bercakap-cakap dengan kura-kura tersebut. Dalam pada itu Lim Kian Hao sudah angkat sebelah kakinya untuk melangkah maju, tapi sehabis mendengar perkataan ini makat berpaksa sambil dimenahan rasa doangkoi ia tarik bat kembali kakinya. Ong Bui Eci yang selama ini selalu membungkam kali ini tak bisa berdiam diri terus-menerus mendadak ia nyelutuk. Manusia berbicara dengan bahasa manusia kura berbicara dengan bahasa kura titik. Lim Kian Hao berdiri melengak oleh kata-kata tersebut, sebaliknya si kakek tua itu dengan sepasang alis berkerut segera bertanya. Bocah pirempuan, kau sedang mengatakan siapa titik? Elo Otiang, harap jangan memikirkan yang bukan-bukan, jawab Ong Bui Eci sambil tersenyum. Aku sedang mengatakan seekor kura-kura tua yang berbicara dan berguman seorang diri. Seria ia berkata jarinya menuding ke arah sebuah pohon liwa di pinggir sungai, di mana tampaklah seekor kura-kura tua sedang merangkak naik ke atas batu yang menonjol keluar, moncongnya yang runcing megap-megap menghembuskan hawa. Diam-diam Lim Kian Hao merasa geli bahkan merasa amat kagum dengan kecerdikan Ong Bui Eci. Sejak semula ia sudah tahu kalau si kakek tua ini ada maksud mencari gara-gara dengan diri mereka, cuma saja mereka belum tahu apa maksud yang sebenarnya ia berbuat demikian. Kakek tua itu seketika naik pitam, sehabis mendengar ucapan balasan dari Ong Bui Eci tak kalah tajamnya itu, maka teriaknya penuh kegusaran. Bocah perempuan yang tak tahu diri, berhubung loohu tidak ingin bikin urusan dengan kalian manusia-manusia dari generasi muda, lagi pula tidak percaya kalau ahli waris dari seorang sahabat karibku bisa melakukan perbuatan kejam yang melanggar peri kemanusiaan maka loohu tidak mau percaya sama sekali terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pengcuk kepada diri kalian. Oleh sebab itulah sengaja kejajal tabiat kalian yang sebenarnya siapa sangka kalian benar-benar manusia congkak yang tidak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi. Tatkala Lim Kian Hao mendengar disebutkannya nama pengcuk dua patah kata, sadarlah si anak muda ini bahwasannya kedatangan si kakek tua ini disebabkan mendengar pengaduan dari pemuda si peng tersebut dan kini mereka sengaja datang untuk bikin pembalasan. Tentang persoalan ini Kian Hao sudah mendugankia sejak pertama kali tadi, tetapi setelah mendengar kakek tua itu mengatakan bahwa dia adalah ahli waris dari seorang sahabat karibnya, Kian Hao merasa rada bergerak. Dengan cepat ia menghalangi Ong Bwee Chi menyindir lebih jauh dengan kata-kata tajam, lalu dengan suara mendatar tanyanya. Apakah lo Oti yang maksudkan peristiwa berdarah yang terjadi di dalam kuil intasye kemarin malam? HMMM kalau sudah tahu itu lebih bagus lagi, namun aku mencari dirimu bukan disebabkan persoalan itu Tok, meskipun kau telah meninggalkan tulisan yang menyombongkan diri Namun aku masih belum percaya kalau kalian benar-benar memiliki kepandaian silat yang begitu dasyat titik. Lim Kian Hao berdiri melengak sehabis mendengar ucaran ini, sebab mimpipun ia tak pernah menyangka apabila tulisan yang ditinggalkan dalam kuil tersebut telah diganti orang lain, namun ucapan terakhir dari si kakek tua itu cukup menenteramkan hatinya. Chai He meninggalkan tulisan tersebut bukan bermaksud hendak cuci tangan terhadap terjadinya peristiwa berdarah itu, namun aku ingin mengutarakan kebersihan hati kami ujarnya sambil tertawa. Apabila L.O.O.T. yang percaya terhadap ucapan Chai He, maka sudah sepantasnya bila mana L.O.O.T. yang suka bekerja sama dengan Chai He untuk melenyapkan iblis wanita itu. Eeei keparat cilik, kalau bicara jangan melantur, siapa yang kau maksudkan dengan iblis wanita itu kau harus tahu bahwa Ingtah Suhut Empat Buddha dari Kuil Ingtah Sye adalah sahabat karib L.O.O.U, sedangkan Peng Siong Sim adalah saudara angkat L.O.U, aku memahami bagaimanakah keampuhan yang mereka miliki. Oleh sebab itu meski kau telah meninggalkan tulisan di dalam kuil yang mengatakan bahwa mereka semua mati di tangan kalian berdua, L.O.O.U masih belum mau percaya. Apa tanda tanya teriak Kian Hao dengan wajah tertegun? Bukankah tulisan yang Chai He tinggalkan itu sudah mengatakan sangat jelas sekali, orang yang membinasakan manusia ini adalah Adalah Lim Kian Hao yang dibantu oleh Hong Bui Eci, Bukankah begitu titik? Tukas si kakek tua itu sambil tertawa dingin. Dengan andalkan, kemampuan yang kalian miliki sekarang, dapatkah kelima orang tokoh sakti modar di tangan kalian semua? H.M.M.M. sungguh merupakan suatu lelucon yang bisa mentertawakan banyak orang. Omong kosong kapan aku pernah berkata demikian teriak Kian Hao penuh kegusaran. Si kakek tua itu melirik sekejap ke arahnya kemudian tertawa dingin. Keparat cilik, setelah kau mempunyai kejantanan untuk mengakui perbuatan perbuaran keji itu adalah hasil karyamu, mengapa sekarang kau tak punya keberanian untuk mengakui? Secara terbuka, Liu Buhwia bisa mendapatkan murid macam dirimu, sungguh cukup membanggakan dirinya. Mula-mula Lim Kian Hao sudah dibikin gusar oleh perkataannya, namun setelah nama gurunya si Rasul Seruling Liu Buhwia diungkap, teringat pula kata-kata si kakek tua itu yang mengatakan bahwa dia adalah ahli waris dari sahabat karibnya, sadarlah si anak mudi itu sebenarnya siapakah orang tua ini? Kakek, engkau pastilah Dewa Tambur Lui Tian Chun Chiampo'e. Apakah Liu Dui pernah menyinggung soal namaku tanya kakek itu dengannya wajah yang jauh lebih ramah? Tanpa sadar seraya merabah seruling emas yang berada di sakunya, Kian Hao berseru dengan penuh kegembiraan. Guruku selalu menganggap Chiampo'e sebagai sahabat karibnya, cuma sayang selama ini belum ada kesempatan untuk saling berjumpa muka. Lui Tian Chun menghala napas panjang. Arak aku dengar tangannya telah cacat sebelah hingga tak dapat meniup seruling lagi, sungguh sayang permainan tambur langitku kecuali hanya bisa berhadapan dengan imit toosu perempuan itu, tiada tandingan lainnya lagi yang dapat beradu irama dengan aku. Mendengar keluhan tersebut, debengan cepat Kian Hao cabut keluhan ar seruling emasnya, sambil diangkat ke atas katanya. Kendatipun guruku sudah tak dapat bermain seruling lagi, akan tetapi kepandainya di dalam permainan seruling tidak punah dengan begitu saja, berkat kepercayaan dari suhu, beliau telah wariskan segenap kepandain serulingnya kepada aku. Lui Tian Chun agak terkejut setelah mendengar ucapan tersebut, akhirnya dengan mata melotot dia berkata, untuk mendapatkan sedikit nama besar dalam kolong langit, Liu Doi harus mendalami dan meyakini ilmu serulingnya selama puluhan tahun lamanya, bocah cilik baru beberapa tahun engkau belajar ilmu seruling? Lim Kian Hao tertawa ringan, Meskipun aku belum lama belajar ilmu, dan aku tak berani tekebur dengan mengatakan sudah menguasahinya dengan sempurna akan, tetapi secara paksa dapatku katakan bahwa aku mengenali semua pelajaran yang telah diberikan kepadaku, aku pun telah bersedia untuk memenuhi harapan suhuku dengan melakukan pertarungan melawan tambur langit dari Chiampuwe. Haaah, 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 bocah cilik, engkau jangan mimpi di siang hari bolong serului Tian Chun sambil tertawa terbahak dua. Kalau tambur langit dibunyikan maka air sungai akan bergolak, bukit dan batu akan berguguran, apa engkau kira tambur langitku boleh digunakan secara sembarangan? Lalu kapankah Chiampuwe baru bersedia untuk mainkan tambur langitmu itu? Kecuali kalau aku bertemu dengan imit atau lengan liubui yang kutung tiba dua telah tersambung kembali, jawab Lui Lian Chun sambil tertawa angkul. Mendengar ucapan yang amat tekebur itu, Lim Kian Haaoh tertawa riang, dengan wajah yang tetap tenang ia menjawab. Kalau begitu, rupanya hari ini aku memang tak berjodoh untuk menikmati suara pukulan tambur dari Chiampuwe, karena aku menyadari bahwa kesempurnaan dalam permainan seruling masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan buruku, tentu saja aku tak berani untuk menantang Chiampuwe berdua lirama, bila kelampuwe tidak keberatan bagaimana kalau sekarang kumainkan irama seruling seperti apa yang diajukan oleh guruku, sedang Chiampuwe memberi petunjuk dari samping? Oh, tentu bodleh boleh saja asahut Lui Tiban Chun. Sambil mengelus jenggotnya dan tertawa. Sambil tersenyum Kian Haaoh loncat turun dari kudanya kemudian berjalan menuju ke sebuah batu bulat di tepi selokan, serulingnya dicabut keluar kemudian pusatkan pikirannya sambil menengadah memandang awan di angkasa. Lui Tun Chun sendiri bersandar di atas dahan pohon dengan sikap acuh-ta'acuh, seakan-akan ia tak peduli sebelah mata pun terhadap perbuatan si anak muda itu menanti Kian Haaoh sudah menunjukkan sikap serius, hatinya baru agak bergerak, segera serunya. Bocah cilik engkau dapat bersikap hingga dalam keadaan lupa akan segala galanya, hal ini menunjukkan bahwa engkau memang dapat diandalkan. Kian Haaoh sama sekali tidak menggubris, bibirnya bergerak meniup serulingnya dan meluncurkan irama seruling yang terputus-putus melonjak ke tengah udara. Tut, tut, tut. Tanda petik. Ketika bibirnya meniup seruling itu untuk ketiga kalinya, seakan dua tertusuk oleh jerum yang tajam tiba dua luitian cun loncat turun dari atas pohon, dengan wajah berubah hebat teriaknya keras dua. Berhenti-berhenti-berhenti bocah cilik, engkau pelajari irama seruling tersebut dari mana? Irama tersebut merupakan nat pembukaan dari irama pembingung sukma dari guruku, irama ini memiliki perubahan yang amat banyak suhuku telah berpesan andai kata bukan berjumpa dengan ciampu atau dewi seruling in LTE maka irama maut itu tidak diperkenankan ditiup secara sembarangan. Mendengar perkataan itu luitian cun segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Liu Dobi memang tidak malu disebut malaikat seruling, engkau bocah cilik memang pantas untuk berdua lirama dengan tambur langitku. Terima kasih atas penghargaan dari ciampu ee. Ong Bue Eci yang berada di samping sambil mencibirkan bibirnya segera menyindir huuh, mengejek lebih dulu kemudian menghormat kakek tua, engkau memang pandai berladak. Merah padam selembar wajah luitian cun sakit ngejengahnya, ira segera bersuit nyaring ke atas bukit seakan-akan sedang memberi tanda kepada orang berada di atas bukit untuk menyiapkan tambur langitnya, kemudian dengan wajah serius ia segera berkata terhadap gadis Xiong tersebut. Bocah perempuan, apa yang kau pahami? Tambur merupakan alat musik yang paling susah memainkan irama not, lagi pula benda tersebut merupakan sejenis alat musik yang mengandung kekuasaan besar, dalam setiap perubahan irama terseliplah kekuatan untuk memimpin, oleh sebab itulah aku tidak bersedia untuk adu kepandayan dengan semelarangan orang, jika aku mainkan tambur nanti kuancurkan kepadamu lebih baik menyingkirlah jauh dua. Kenapa apakah aku tak boleh ikut mendengarkan seru Ong Wee Chi dengan mati melotot? Luitian cun tertawa dingin tiada hentinya, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Lim Kian Hao sendiri sambil tersenyum segera berkata, Nona Ong, lebih baik ikutilah nasihat dari Liulo Chiampue. Karena Lui Chiampue tersohor sebagai Raja Tambur, jika tambur langitnya diperdengarkan maka irama yang terpancar sudah pasti amat dasyat dan luar biasa sekali perubahan. Irama pun tidak sebanyak perubahan irama seru lingku yang dapat dipancarkan sesuai dengan perasaan hati. Bila engkau berada di sekitar tempat ini, aku khawatir isi perutmu akan tergetar sehingga menderita iuka. Bocah cilik, engkau tak usah tak kebur teriak Lui Tian Chun sambil mendengus dingin, merah padam wajahnya. Aku mengakui bahwa ilmu tambur memang susah dikendalikan sehingga semua kekuatan itu hanya khusus ditujukan kepada kau seorang, tetapi setelah kau dengarkan permainanku nanti, dengan cepat engkau akan mengetahui apakah permainan tamburku itu berirama tunggal atau beraneka ragam. Ciam Pue catak usah gusar, aku sama sekali tiada bermaksud pandang rendah diri Ciam Pue, apa yang ku ucapkan tidak lain meninjau dari kenyataan. Lui Tian Chun mendengus gusar, sedangkan Ong Bue Eci dapat merasakan seriusnya persoalan dan kerdipan matisianak muda itu tanpa membantah ia segera tuntun dua ekor kuda tersebut dan pergi menjauhi dari tempat kejadian. Beberapa saat kemudian, dari atas bukit muncullah seseorang sambil membopong sebuah tambur besar yang menyerupai sebuah meja bulat, pada ketiaknya masing dua mengempit sebuah kursi menjepit untuk tambur serta sepasang alat untuk pemukul tambur yang besarnya seperti lengan manusia. Gerakan tubuh orang itu sangat cepat dan jelas mempunyai dasar ilmu silat yang lumayan, setibanya dihadapi mereka ia turunkan tambur besar itu ke atas tanah. Pada waktu itulah Tian Hao baru kenali orang itu sebagai satu-duanya pemuda yang berhasil meloloskan diri dalam keadaan selamat dari kuil intansi, dan sekarang telah diketahui namanya sebagai pengtu. Dengan sorot mata memancarkan cahaya berapi dua yang mengandung perasaan benci dan dendam, pengtu melotot. Sekejap ke arah Tian Hao tanpa berkedip, kemudian dengan penuh emosi serunya. Empek Lui, engkau telah menyanggupi permintaan keponakan untuk belaskan dendam sakit hatiku. Sambil memasang alat tamburnya pada posisi yang menguntungkan, Lui Tian Chu gelengkan kepalanya berulang kali, kemudian berkata, Tidak dahulu aku tidak percaya kalau dia memiliki kemampuan sebesar itu dan sekarang aku percaya bahwa ia memang memiliki kemampuan yang luar biasa, akan tetapi aku tidak percaya kalau ia dapat melakukan pembantaian secara demikian kejinya karena dari keberhasilannya menguasai ilmu seruling. Aku dapat menduga sampai dimanakah kesempurnaan tenaga dalam yang berhasil dikuasai olehnya, dan manusia dengan kesempurnaan tenaga dalam seperti itu tak mungkin bisa melakukan pembunuhan sedemikian brutalnya. Bukti sudah ada dan lagi Siobutit pun menyaksikan dengan maati kepala sendiri semua perbuatannya itu, seru pengtu dengan gelisah. Omong kosong bentak yang hao teramat gusar, ketika beberapa orang itu menemui ajalnya engkau masih berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Pengtu menggertak gigi menahan kegusaran yang berkobar dalam dadanya, lalu berseru. Sedikit pun tidak salah tetapi mereka semua mati di ujung ruyung berlubang emas yang berhasil kau rampas dari tangan Tiam Simtaisu, Engkau tak usah menyangka lagi di sana pun masih tertinggal tulisan darah sebagai tanda bukti. Mendengar soal tulisan berdarah kian hao segera menyadari bahwa balik peristiwa itu pasti masih terselip hal dua. Yang lain, namun sebelum ia sempat berkata Lui Tian Chun dengan tidak sabaran lelah berteriak keras. Pengtu, engkau tak usah banyak bicara, tujuanmu toh seru aku pertunjukkan tambur langit dan aku telah mengawalkan permintaanmu itu, perduli perbuatanku ini untuk balaskan dendam sakit hatimu atau tidak, sepantasnya kalau engkau merasa puasa yoh cepat enyah dari sini dan puiang ke atas bukit. Pengtu sangsi sejenak, kemudian dengan nada tergagap serunya kembali. Paman guru dari intah suhut empat buda dari kuil intah si yang bernama siu cu sang jin telah datang, dia orang tua bermaksud untuk membinasakan bandit kejitu, kau. Enyah dari sini hardik Lui Tian Chun dengan mata melolot, aku tak sudi berjumpa dengan huo siu tua itu, aku masih mendongkol kepadanya karena permainan catur tempoh hari kalau ia mau membalas dendam turut ditunggu saja sampai ku selesaikan dulu pertarungan ini. Dengan membawa rasa dendam dan benci yang semakin hebat, Pengcu putar badan dan kembali ke atas bukit. Sementara itu Lui Tian Chun telah mempersiapkan tambur langitnya, sambil menggesekan sepasang alat pemukulnya yang besar sembari berkata, Bocah cilik, sekalipun engkau berhasil meloloskan diri dari tujuh pukulan tambur langitku, aku harap engkau pun suka berhati-hati. Sebab siu cu sang jin bukanlah manusia yang gampang dilayani, aku percaya engkau tidak membunuh mendanusia, akan teatapi kesulitan biang kau temui kali ini luar biasa besarnya, Beberapa orang tokoh silat liai yang ada di katalog yang telang kau pancing datang semua, meskipun beberapa orang itu tidak mencampuri urusan persilatan akan tetapi ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh. Terima kasih atas perhatian dari Chiang Puei kata Kian Hao sambil tertawa, dan peristiwa pembunuhan yang terjadi kali ini, aku telah mengalami fitnahan keji dari orang lain, begitu sempurna rencana yang disusun orang itu membuat aku merasa sulit untuk mencuci diri dari peristiwa tersebut, ya apa boleh buat terpaksa aku harus hadapi semua kejadian yang bakal menimpa diriku. Lui Tian Chun membenturkan sepasang alat pemukulnya hingga menimbulkan percikan bola api, kemudian dengan dahi berkerut serunya. Tentang persoalan itu aku tak mau tahu, pokoknya yang lebih penting bagiku pada saat isi adalah duel antara seruling melawan tambur, dibalik pertarungan ini sama sekali tidak terselip maksud untuk tujuan apapun. Kalau memang begitu, ku ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu atas kemurahan hati Chiampo E. Tuung Lui Tian Chun menjatuhkan alat pemukulnya di atas tambur hingga menimbulkan suara getaran yang keras, bumi bergoncang dan air selokan berhamburan ke atas pantai. Lim Kian Hao yang menyaksikan kejadian itu air mukanya segera berubah hebat, dengan dahi berkerut katanya. Dentuman suara tambur Chiampo E terlalu kuat, sedang tempat ini merupakan jalan raya umum, andai kata ada orang yang melewati tempat ini aku rasa agak kurang leluasa. Ha-ha-ha, 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 bocah tolol kau tak usah kuatir sahut Lui Tian Chun sambil tertawa terbahak, pengtut telah mengatur semuanya bagi kita, ini hari hanya kita berdua saja yang berada di atas jalan raya ini. Sekarang Kian Hao baru mengerti apa sebabnya jalan raya di sekitar sana luar biasa sepinya, ternyata sebelum itu telah diatur oleh mereka secara rapi. Terdengar Lui Tian Chun tertawa terbahak-bahak kembali, kemudian berseru. Keinginan yang terbesar bagi tu selama hidup kadalah menghadapi malaikat seruling serta dewi seru iing. Dengar tambur sakti penggetar langitku ini, in L.T. tokoh itu sukar dicari, L.B. sudah kehilangan lengannya hanya engkau lah ahli warisnya yang tidak membuat aku jadi kecewa, nah bersiaplah. Tuung! 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 Contongan tambur bergeletar Kian lama Kian bertambah keras, sekarang bukan saja bumi bergoncang bahkan air dalam selokan pun berombak keras dan membumbung ke angkasa, membuat Kian Hao tergetar hatinya. Ia tahu bahwa irama tambur yang dilihatnya sekarang jauh lebih susah dimainkan daripada permainan khiem bersenar tujuh yang pernah dihadapi gurunya. Tempo hari sewaktu ada di jembatan Kutung Kota Yaniliu Hawa. Murninya buru dua dihimpun menjadi satu serulingnya ditiup memancarkan irama tinggi melengking. Kemudian dengan pusatkan pikirannya dia mainkan irama pembetut sukma. Irama tambur berat dan kasar sebaliknya irama seruling enteng tapi merdu, dua macam suara yang berbeda ternyata dapat diperpadukan oleh dua orang tokoh mahasakti itu hingga bercampur baur menjadi satu. Tatkala irama tambur membawakan irama bernada membunuh yang berkobar seolah dua akan merontokkan seluruh permukaan bumi. Irama seruling segera mainkan nada lugu yang timbul bagaikan segulung angin musim semi yang sejuk, seakan dua belayan tangan yang halus membuat tangkar amurka jadi reda dan bumi pun berubah jadi tenang kembali. Ketika pasir dengan disertai gulungan ombak yang kencang, bagaikan terkena sihir menerjang ke atas tepian, tiba dua seakan-akan terbendung oleh sebuah bendungan. Raksasa gulungan ombak itu membuyar kembali ke dalam sungai dan berubah jadi tenang kembali. Beberapa batang pohon di tepi selokan bergoncang keras bagaikan terhembus angin puyuh, daun dan ranting berguguran ke atas tanah, kulit pohon tersayat dan berhamburan di mana-mana, dari dalam batang pohon bagaikan tersembunyi segulung kekuatan yang hendak meledak. Tetapi dengan cepatnya kesemuanya itu berubah jadi tenang kembali. Sampai akhirnya, irama tambur maupun irama seruling sama dua mencapai pada titik yang tertinggi. Terima kasih.